Intro Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distribut Kota Propolinggo bersiap menjalankan konsep merdeka belajar. Sebagai wujudnya, ada 9 lembaga pendidikan yang diproyeksikan menjadi sekolah penggerak pada Juli 2021 mendatang. Sekolah penggerak menjadi role model sekolah yang mengarahkan pengembangan siswa sesuai kemampuan bakatnya sendiri. Hal itu diungkapkan Wali Kota Propolinggo Hadi Zainal Abidin dan Kepala Distribut Muhammad Maskur dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 dan peringatan Nuzulul Quran 14.42 Hijriah. Acara itu dilangsungkan di Puri Manggala Bakti, Kantor Pemkot, Senin 3 Mei 2021, mulai sekitar pukul 4 sore. Kegiatan itu mengambil tema, Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar. Selain Wali Kota dan Kepala Distribut, acara tersebut juga dari Sekda Dr. Gigi Nini Irawi Bawati, Sekretaris Distribut Agus Litanta, Perwakilan Kodim 0820 dan Polres Republinggo Kota, serta para Kepala TK, SD, SMP dan beberapa Ormas, lalu hadir pula jajaran Forkopimda. Menurut Maskur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah memberikan kebijakan konsep merdeka untuk perkembangan siswa. Setiap siswa ini dianggap memiliki sifat heterogen. Artinya, setiap siswa memiliki kemampuannya sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Misalnya bidang kesenian, sains, matematika, dan lainnya. Untuk mewujudkan konsep merdeka belajar dari pemerintah pusat ke pemerintah kota dan kabupaten telah diarahkan untuk membentuk sekolah penggerak. Di sekolah para tenaga pendidik, pengawas, sekolah, dan siswanya. Di sekolah penggerak ini akan membimbing para tenaga pendidik, pengawas, sekolah, dan siswanya. Menurut Maskur, di kota Perwakilan ada 9 sekolah yang sementara ini disiapkan menjadi sekolah penggerak. Masing-masing terdiri atas 2 TK, 4 SD, dan 3 SMP. 9 sekolah itu adalah TK Abad 3, TK Kanigaran, SDN Sukabumi 1, SDN Sukabumi 2, SDN Pakistaji, dan SD Tahvid Bintangku. Kemudian untuk tiket SMP ada SMP N1, SMP N7, dan SMP Namira. Maskur menyampaikan sampel sekolah ini bila sukses menjalankan peran sekolah penggerak pada Juli sebelum tahun acara 2021-2022 nanti akan merebak ke sekolah-sekolah lainnya. Pemerintah sendiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah memberikan suatu kebijakan untuk merdeka pelajar. Tentunya pemerintah pusat ini sudah punya konsep dalam rangka untuk mengubungkan SMP ini. Karena untuk kompetensi dari masing-masing anak kita kan juga pemugin berbeda-beda. Ada yang di bidang seni, ada di bidang budaya, ada juga di bidang IT, juga di bidang sign, matematika sebenarnya sudah seperti itu. Tapi pemerintah pusat sudah memadai, masing-masing kabupaten kota itu sudah dibentuk yang namanya sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini yang akan nanti akan membimbing sekolah itu baik dari tenaga pendidiknya, maupun juga sekolahnya. Kepala sekolahnya juga, pengawasnya juga akan diseperti. Nanti kalau nanti sudah berjalan betul, baru nanti kita emas, kita mengembangkan pada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya untuk bisa membuat model semacam. Ada berapa sampel untuk sekolah penggerak di Kota Probolinggo, mulai TK sampai SMP? Sekolah penggerak di Kota Probolinggo yang sesuai dengan keputusan Pak Menteri Pendidikan itu, untuk TK itu ada dua. Untuk tingkat SD itu ada empat sekolah SD. Dan untuk SMP ada tiga SMP. Ini ya insya Allah pada bulan Juni nanti akan sudah kita mulai untuk asal. Saat uji coba ya, uji coba ini juga, proses pembelajaran tetap muka juga itu? Nanti proses pembelajaran tetap muka itu menjelaskan kita ajaran baru. Kita melihat kondisi COVID-19 di Kota Probolinggo, Kalimantuk sudah jemputnya. Soalnya kita juga akan melakukan-lakukan. Tapi tetap kita melakukan terbatas. Sementara, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin berharap peringatan momen hardiknas dan nuzulul Quran ini dapat membawa kemajuan Kota Probolinggo. Dalam segi pendidikan, menurut Wali Kota, setiap sekolah kini telah memiliki laboratorium komputer. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong daya saing menghadapi tantangan di tahun 2021 yang berbasis teknologi informasi. Selain itu, Wali Kota menyatakan bahwa pendidikan gratis untuk SD dan SMP di Kota Probolinggo sudah direalisasikan. Tentunya, ini rangkaian kegiatan dari tadi pagi ini laporan pacara artikel-artikel nasional tahun 2021. Dilanjut dengan tasakuran, sekaligus dirangkai dengan kegiatan itu selupakan. Tentunya, ini adalah pakaian yang kita lakukan, walaupun dalam situasi receh, bulat kuasa ya, dalam kondisi pandemi, kita harus tetap lakukan itu untuk mengingati dan memberikan spirit kekuatan kita semua untuk terus melangkah berinnovasi. Karena tentang masalah pendidikan, kita harus bisa melakukan perubahan yang terbaik dan belajar yang merdeka. Saya kira itu, jadi tujuan kita untuk menyemangati, menghadapi situasi kondisi pandemi ini, susahnya. Tadi juga disempatkan dalam sambutan itu terkait penyekatan terhadap larangan ASN, sekaligus tidak tahu. Kita kuatkan kembali, senyapang kita ketemu, bahwasannya kita sebagai ASN harus menjadi pantan, harus menjadi contoh, jangan sampai mengambil melawan larangan-larangan dari pemerintah, sehingga itu akan ada sanksi nanti dari pemerintah. Laporan Muhammad Angga, Tadatudetv PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Terima kasih.